Pertaburan sama kawi-kawi di Johor Bahru Nah itu ada dari 4 tempel itu kami juga melayani pemakaman dengan protok covid Tapi khusus untuk jenazah yang dengan sistem tumpang Jadi apabila ada masyarakat yang kena musibah covid meninggal Selama dia punya keluarga, petak makam keluarga yang bisa ditumpang Itu kami layani Baik, jadi intinya masih melayani tapi dengan sistem tumpang Ya, dengan sistem tumpang Dengan anggota keluarganya ya Berarti untuk khusus anggota keluarga ya Bu ya Kalau untuk jenazah baru itu dialihkan ke Untuk jenazah baru ke Rorotah Perihal ini Bu yang surat edaran yang dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus Itu benar atau tidak? Jadi gini, sesuai perdanya itu kan bahwa setiap masyarakat yang dilayani keluarganya untuk dimakamkan di TPU Wilayah Jakarta Besar khususnya itu kan harus punya izin Izinnya itu dalam bentuk IPTM Nah, IPTM-nya ini kan ada masa berlakunya ya Tiga tahun Per tiga tahun itu harus diperpanjang Harus diperpanjang Jadi, terus terkaitannya dengan pengumuman itu Itu sih, kemarin si persimpang siur juga ya Tidak ada batasan waktu Tidak ada batasan waktu untuk memperpanjang IPTM yang sudah habis masa berlakunya Apalagi ini kan kondisi PPKM seperti ini Jadi, dikasih kesempatan nanti setelah PPKM darurat dicabut Itu masyarakat boleh memperpanjang Mengurus perpanjangan izin penggunaan tanah mangkak atau IPTM Jadi, bisa dipastikan itu berita bohong ya Bu ya? Yang dari tanggal 31 Ya, kurang tepat ya Kalau bohong berarti kan tidak ada perpanjangan IPTM Karena sesuai aturannya IPTM itu per tiga tahun harus diperpanjang Kalau untuk ini Bu, terkait berita itu tadi ada permintaan secara mendadak nggak Bu? Naik Pastinya nih yang nanya ke saya setiap hari aja ada Bu, bener nggak ini ada jangka waktu pembatasan perpanjangan IPTM sampai tanggal 31 terakhir? Saya bilang nggak ada pembatasan waktu Nanti aja di, apa Kalau diperpanjang wajib Harus diperpanjang Tapi batasan waktunya itu bisa kapan aja Beko, untuk biaya perpanjangannya sendiri setiap peruburan itu beda atau sama ya Bu? Jadi kan kita berdasarkan blok ya Jadi ada blok A Blok A, A1, blok A, A2 Blok A1, A2, A3 Kalau A3 gratis karena itu untuk tunawan, untuk masyarakat tidak mampu, itu gratis sama sekali Yang membedakan apa ya Bu? Yang membedakan mungkin posisi kali ya, lokasinya Kalau untuk ini Bu, biayanya per tahun, per tiga tahun, per bulan? Per tiga tahun Per tiga tahun Jadi variatif, dari Rp40.000, Rp60.000, Rp80.000 sampai Rp100.000 Kalau yang A1 berapa ya Bu ya? A1, A1 Rp100.000, A2 Rp80.000, A1 Rp60.000, A2 Rp40.000, A2 Rp40.000 ya? Di depan Itu mungkin lebih tinggi harganya Baik, terima kasih Jangan lupa subscribe ya